Intro Guna memperindah underpass unilah dan menambah daya tarik pengendara untuk melintas, pemerintah kota Bandar Lampung menghias underpass unilah dengan lukisan mural. Dalam proses pembuatan lukisan mural, pemerintah kota Bandar Lampung melibatkan 50 seniman mural se-provinsi Lampung. Koordinator lapangan kuas Lampung mengatakan, pengerjaan mural dimulai sejak Sabtu lalu dan ditargetkan selesai pada 20 hari ke depan. Ia juga menginformasikan bahwa underpass bisa dilewati ketika pukul 6 hingga 7.30 pagi, sebelum para seniman bekerja pada jam 8 pagi. Ini untuk kegiatan mural, kita berapa puluh lukis bang yang kita turun ke? 50? 50 di pagi 2 sim, 25 siap pagi jam 8 sampai jam 5 sore, nanti dilanjut jam malam 20.50 lukis lagi, dari jam 7 sampai jam 4.50 lukis lagi, kita menyelesaikan ini? Kalau target kami sebenarnya paling tidak 20 hari, karena luar-dalam, bukan cuma dalam ini saja, tapi luar kita main Ornamen Lampung, jadi perpaduan di Bimbangang. Tadi pagi, setelah kami datang dari sana memang masuk luar biasa, jadi tadi pagi, kami coba ngobrol sama Pak Polantas juga, karena kami mulai start kan jam 8, jadi kami bilang sama Pak Polantas, nggak apa-apa dari jam 6 sampai jam 8 itu dibuka saja, kami tuh belum kerja gitu, sampai kemacetan ilai, terilai, jam 8, itu kesian juga masyarakat. Kita seniman-seniman Lampung ini, merasa bangga ya, pemerintah mau mempercayakan dan mau ngajak kami bersama-sama ngebagusin kotanya gitu, seperti itu. Jadi kami merasa, ya berguna lah gitu ya, nanti kami berguna. Harapan mungkin bang nanti ke depannya dengan kita memurang ini. Harapan kita sih pertama, kalau bisa ini pasang CCTV, ya gitu, jadi kalau nanti ada anak-anak yang sukakan dari semua atau apa, itu kan bisa berkontrol, sehingga pihak keamanan kan dalam hal ini keusian bisa melakukan tindakan yang sempatnya didana kan gitu. Kemudian daripada itu juga, kita ingin apa, pihak-pihak terkait, seperti apa, dinas PU, pertamanan, ini kan kalau kita lihat kan airnya tumpah, tanahnya tumpah, kotor, sayang nanti sudah bagus, sudah rapi, kotor dalam waktu singkat. Padahal kualitas pesat yang kita gunakan ini daya tahannya 6 sampai 8 tahun. Sayang sekali kan gitu. Pak Wali udah ngebencet mahal-mahal, kalau nanti sebentar aja kotor kan sayang. Kami juga, istilahnya, capainya nggak kebayar ya, ya, kan ini karya masalahnya, kita nggak profit. Dari Kota Bandar Lampung, Alfian melaporkan untuk Today TV Indonesia.